Lumen, nomor 11.650, 28 Juni 2024. Lumen, nomor 11.650, 28 Juni 2024. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renuan dengan judul Yesus menyembuhkan orang kusta. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 8, ayat 1 dan 2. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Lalu sujud menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus, Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius bab 5 sampai bab 7 berisi khotbah Yesus di bukit. Sesudah Yesus menyelesaikan khotbah, Yesus turun dari bukit. Banyak orang datang mengikuti Yesus. Yesus pun melanjutkan karya pelayanannya di Kapernaum. Pengajaran Yesus ternyata memikat banyak orang untuk datang kepadanya. Ini adalah salah satu ciri pelayanan Yesus di Galilea. Dan dalam bacaan Injil Matius pada hari ini, menuliskan bahwa setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka, datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Lalu sujud menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu, Yesus berkata kepadanya, Igatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, Tetapi, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara-saudari terkasih, Pada waktu berkhutbah di bukit, Yesus tampil sebagai seorang pengajar yang mengajar dengan penuh kuasa. Hal ini memberi perbedaan antara Yesus dengan para pengajar Yahudi. Mereka mengajar tanpa kuasa yang menyertai pewartaan mereka. Setelah tampil sebagai seorang pengajar yang penuh kuasa, Kini, Yesus tampil seorang yang juga memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Dengan melakukan mujizat, Yesus menampilkan kuasa Allah yang dia miliki. Dalam Injil Matius bab 8 dan bab 9, Setidaknya, Tuhan Yesus melakukan sembilan mujizat. Rinciannya adalah, Dalam bab 8 terdapat lima mujizat, Yakni, Menyembuhkan seorang yang sakit kusta, Menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, Menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, Angin ribut diredakan, Dan dua orang yang kerasukan disembuhkan. Sementara, Dalam bab 9 terdapat empat mujizat. Rincian keempat mujizat dalam bab 9 adalah, Orang lumpuh disembuhkan. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan, Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Seorang bisu disembuhkan. Saudara-saudari terkasih, Kisah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, Adalah salah satu dari sembilan mujizat, Yang dilakukan oleh Yesus, Dan tercatat secara rapi, Dalam Injil Matius bab 8 dan bab 9. Dan kalau kita memperhatikan, Kesembilan mujizat dalam bagian ini, Dibuat oleh Yesus dengan bersabda. Sebelumnya, Di akhir bab 7 sekaligus, Menutup bagian khutbah Yesus di bukit, Dikatakan bahwa, Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, Takjuplah orang banyak itu mendengar pengajarannya, Sebab Yesus mengajar mereka, Sebagai orang yang berkuasa, Tidak seperti ahli-ahli taurat mereka. Artinya, Dalam hal mengajar, Tuhan Yesus sudah memberikan kesan yang sangat mendalam, Kepada para pendengarnya. Orang-orang Israel pun, Yang telah mendengar pengajaran Yesus, Mampu merasakan perbedaan yang sangat besar, Antara apa yang Yesus ajarkan, Dengan apa yang diajarkan oleh orang farisi dan ahli taurat. Oleh karena itu, Ketika Yesus turun dari bukit, Orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Di sini terlihat, Ada daya tarik yang begitu kuat, Dari pribadi Yesus. Orang-orang itu tidak memandang latar belakang Yesus. Saudara-saudari terkasih, Mereka yang datang kepada Yesus, Bukan hanya orang sehat, Tetapi juga orang sakit. Salah satu orang sakit adalah seorang yang sakit kusta, Seperti yang ceritakan dalam bacaan Injil hari ini, Orang yang sakit kusta ini, Meminta kepada Yesus untuk disembuhkan. Menderita kusta berarti, Menderita sakit dalam segala dimensinya. Dengan kata lain, Orang yang menderita sakit kusta dapat merasakan penderitaan dari berbagai segi atau aspek. Pertama, Aspek fisik atau tubuh. Orang yang sakit kusta pasti menderita secara fisik. Orang yang sakit kusta akan terlihat dari kulit yang bersisik-sisik. Penyakit ini tak terobatkan. Di kalangan orang Ibrani, Penyakit ini dianggap najis dan berbahaya, Karena dapat menular. Oleh sebab itu, Orang yang sakit kusta harus diasingkan dari masyarakat. Karena harus diasingkan atau dipisahkan dari keluarga dan masyarakat, Maka orang kusta akan penderitaan yang kedua, Yakni secara sosial. Orang kusta tidak bisa bebas bergerak dan bergaul. Kenyataan inilah yang mendorong orang sakit kusta itu, Memohon dengan sangat agar Yesus menyembuhkannya. Yesus pun berkenan menyembuhkan orang kusta itu. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak Untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama Dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita benar-benar percaya kepada Yesus, Bahwa ia dapat menyembuhkan segala sakit dan penyakit yang kita derita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau maha baik dan penuh belas kasih kepada kami. Oleh karena kebaikan dan belas kasihmu, Engkau berkenan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bantulah kami umatmu supaya kami pun engkau sembuhkan Dari berbagai sakit dan penyakit yang kami derita. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman Di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, Kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia Pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Sampai jumpa lagi dengan Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.